Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Zainal dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf mau bertanya Apa hukumnya jika sholat jumat datangnya pas udah mulai sholat Dan tidak mendengarkan khutbah Terima kasih Sholat jumat datangnya sudah sholat Yang pertama anda lelet Anda itu lelet pemalas Saya sibuk Baik Karena sibuk sekali ya jangan diulang lagi nanti ya Berusahalah sholat jumat Cuma pembahasannya Sholat jumatnya sah atau tidak Jadi begini Bagi siapapun Yang ingin mengikuti sholat jamaah Beda dengan jamaah jumat Kalau anda ingin sholat jamaah sholat duhur Maka asalkan engkau sempat takbiratul ikhram Sambung dengan imam Biarpun imamnya sebelum salam Imam sebelum salam anda takbiratul Allahu Akbar Lalu imam salam sah sholat anda sholat duhur Tapi kalau sholat jumat tidak Kalau sholat jumat anda harus mendapatkan satu rokaat Jadi begini Kalau imam ternyata sudah satu rokaat Sudah berdiri lagi di rokaat yang kedua Kemudian anda ikut Allahu Akbar Anda sempat dapat satu ruku kan Sama berarti anda dapat satu rokaat Kalau anda dapat satu rokaat berarti nanti Anda melanjutkan sholat jumat Tinggal nambah satu lagi Dan paling terakhirnya adalah waktu ruku imam Ruku imam ruku yang kedua Di rokaat yang kedua Waktu imam ruku Anda Allahu Akbar Anda ikut ruku Berarti anda sholat jumat saat itu Jumat anda sah Jadi setelah anda ruku Ibtidal sama imam Sujud lagi Assalamualaikum imam Anda tambah sekali Tapi Kalau imamnya sudah selesai ruku yang kedua Setelah ruku sudah berdiri imam Lalu anda Allahu Akbar Sholat jamaah anda sah Tapi Niat Tapi sholat jamaah anda sah Tapi setelah imam Assalamualaikum Anda menyempurnakan empat rokaat sholat duhur Menyempurnakan sholat duhur Menyempurnakan sholat duhur Tapi niatnya tetap jumat Maka ada kuyonan Ada sholat tanpa niat Ada niat tanpa sholat Kuyonan fikih Ada sholat Padahal selama ini sholat Kalau tidak pakai niat tidak sah kan Ada sholat tanpa niat Ada niat tanpa sholat Bagaimana Ada niat tanpa sholat Waktu itu Waktu imam sudah ruku yang kedua Lalu berdiri imam Anda niatnya sholat Jumat Ustalli Hurdun Jumat Allahu Akbar Anda niat Jumat Tapi ternyata sholat anda duhur Karena apa Anda menemui imam Sudah berdiri dari ruku yang kedua Berarti niat anda Jumat Pun pada akhirnya anda sholat Matrokaat Sholat duhur Berarti duhurnya anda tidak pakai niat duhur Duhurnya tidak pakai niat duhur Jumatnya tidak pakai sholat Jumat Maka ini adalah seperti Apakah kiranya Yang sholat tanpa niat Dan niat tanpa sholat Adalah Anda yang melelet tadi Terlambat Jumatan Imam yang sudah selesai ruku Anda baru datang Niatnya sholat Jumat Tapi anda tidak sholat Jumat Anda sholat duhur Tidak pakai niat sholat Duhur Itu saja Allahu'alam Bishawab Terima kasih kerana menonton!